Intro Cedera, cedera dan lebih banyak cedera Daftar pemenral Madrid yang absen karena cedera atau kelelahan dalam 6 minggu terakhir Cruz, Modric, Juameni, Dani Carvajal, Eden Militao, David Alaba, Lucas Vazquez Los Blancos belum memiliki squad berkekuatan penuh sejak pelea dunia dengan Ancelotti Harus mengatur lini tengahnya dalam situasi cedera dan kelelahan setelah 6 minggu melelahkan di Qatar Madrid bukan satu-satunya tim yang mengalami cedera Tetapi, squad yang menua di tengah perputaran yang signifikan Jika tidak ada yang lain membutuhkan kontiunitas Modric idealnya harus berada di lapangan pada waktu yang sama dengan Kamavinga Cruz seharusnya ada untuk membantu Juameni Valverde meski menjanjikan seharusnya Tidak menjadi kelelahan yang paling berpengalaman di Madrid Semuanya tentu saja terkait Madrid lumpuh di back kanan saat ini dengan Nacho Yang sudah tua dipaksa bermain di sana Sebaguna seperti iya Pemain Spanyol itu tidak menghabiskan waktu lama di lapangan dengan anggota squad lainnya Dan seiring terlihat canggung Di samping lini tengah Madrid ini menimbulkan masalah bagi Ancelotti Pria asal Italia tersebut dibuat pusing dengan situasi yang dialami Ia tidak menggunakan sistem yang rumit untuk mengandalkan gerakan menyapu Jadi ketika ada penurunan kualitas dimanapun di lapangan retakan muncul Dan itulah yang terjadi saat ini Valverde yang sempat menjanjikan dan pertahanan Tony Cruz yang meresahkan Valverde luar biasa selama 3 bulan pertama mesin ini Yang mengantungi 12 kontribusi gol dalam 23 penampilan dan mengembangkan bakat menembak dari jarak jauh Meskipun gelandang tengah alami bermain dalam peran sayap kanan yang dimodifikasi Segala sesuatu tentang penampilannya menunjukkan bahwa ia akan segera siap untuk pindah ke lini tengah Ancelotti memberinya 2 kali starter di posisi tersebut selama 3 minggu terakhir Dan pemain Uruguay itu sebagian besar tampil mengecewakan Ia kadang-kadang tampak tersesat dalam pertahanan Dan jarang melakukan gerakan khas yang dilakukan untuk Uruguay di Piala Dunia Ini menimbulkan masalah bagi Madrid yang berharap untuk menempatkan bakat pemain berusia 24 tahun ini di posisi itu Dengan maksud untuk membuatnya menjadi peran yang lebih sentral dalam jangka panjang Memang banyak yang harus dinyatakan dari pemain yang relatif muda Tapi penampilannya yang buruk bisa untuk diabaikan begitu saja Kemudian masalah pertahanan Cruz Sebenarnya Tony Cruz baik-baik saja sejak Piala Dunia Dia masih mengoper dengan akurat dan efisiensi seperti biasa Sesekali berlari ke sepertiga akhir masih ada Ia membuktikan dengan penyelesaian yang luar biasa melawan Atleti Bilbao bahwa Masih bisa membentur mereka dari jarak jauh Meskipun melakukannya setelah masuk dari bangku cadangan Dengan 6 menit tersisa Tetap saja perjuangannya di sisi lain yang telah mengganggu Madrid Sebab bola Sal Jerman itu kadang-kadang bertanggung jawab di area pertahanan Terutama dengan absennya Juameni Ia tak lagi memiliki kecepatan atau kaki untuk menutupi tanah sebagai geladang bok-tubok Saat Madrid terjebak dalam transisi Cruz kalah Seiring membuat timnya kalah jumlah di lini tengah Itu menimbulkan masalah bagi yang seloti yang memiliki sedikit pilihan untuk menggantikannya Madrid jarang fit, Ceballos juga jelas tidak cukup kuat dalam bertahan Dan Nacho yang telah dimasukkan sebagai pilihan yang lebih solid sebelumnya terjebak di back kanan Itu semua berarti lini tengah Madrid yang sebagian besar terekspos Dan mungkin menjadi penyebab absennya Cruz dari susunan pemain awal melawan Bilbao Ketampaknya hari-harinya sebagai starter yang dijamin telah ditentukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.